Tuhan terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tanpa syarat, Engkau nyatakan dan Engkau berikan kepada kami manusia yang berdosa. Oh Tuhan terima kasih. Sekalipun kami tahu kami hidup oleh anugerah-Mu, seringkali kami menganggap semua karena kekuatan dan kehebatan kami. Tapi Engkau tetap bermurah kepada kami. Engkau tetap memberikan belas kasih-Mu. Dan menunggu kami untuk kembali kepada-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih sekalipun ada begitu banyak motivasi yang melatar belakangi kehadiran kami di gereja, di rumah-Mu. Tapi Engkau tetap Allah yang melawat dan menyapa setiap kami. Tuhan, kiranya ibadah yang kami adakan di dalam namamu pagi hari ini, boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati. Dan biarlah ibadah ini boleh sekali lagi memproses setiap kami anak-anak-Mu. Mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hambamu yang seharusnya hidup tunduk kepada kuasa dan kedolatan Tuhan. Tuhan, terima kasih jika pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang berkuasa itu, yang boleh menyapa, yang boleh menegur, yang boleh menguatkan dan menghiburkan hati setiap kami. Pakai hambamu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Jadikan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Soro yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah kita bersyukur jika hari ini kembali kita boleh memasuki Minggu Palma, mengawali perjalanan kita di Pekan Suci ini. Atau ada orang yang menyebut Pekan Suci atau Holy Week ini sebagai Minggu Sengsara. Kenapa saudara? Karena di Minggu ini Tuhan Yesus akan memasuki masa kesengsaraannya di Yerusalem. Nama saudara yang menarik, mengawali perjalanan yang dikenal orang sebagai Minggu Sengsara, justru peristiwa yang terjadi di Minggu Palma itu nuansanya begitu berbeda. Setelah saya membayangkannya, kalau kita sebagai manusia, satu pribadi yang kemudian satu hari datang kepada dokter, kita tidak merasa ada gejala sakit apa-apa, eh tiba-tiba dokter mendiagnosa kita, punya penyakit langkah, dan waktu hidup kita cuma tinggal satu minggu. Setelah apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan menjadi reaksi saudara ketika dapat berita itu? Saya bayangkan kalau saya mungkin ya, saya akan mencoba, pasti orang-orang akan bilang, udah cari alternatif lain begitu ya, second opinion. Kalau second opinion masih ngomong itu third opinion. Third opinion juga masih fourth opinion. Pokoknya sampai opinionnya ngomongnya enggak gitu kan ya. Intinya itu saudara. Lalu kemudian, ini dibilang satu minggu. Kalau saya punya harta benda, berarti saya harus tulis surat wasiat. Supaya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Karena banyak terjadi konflik di keluarga karena harta ya. Ini saya sekalian ngajarin saudara ya. Lalu kemudian kalau sudah, dokter pada akhirnya udah berapa opinion bilangnya, ya betul penyakit langkah tinggal seminggu. Ya sudah, saya mungkin akan di dalam iman saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa sembuh jangan cuma satu minggu. Tapi yang pasti saya berpikir ya, saya akan memfokuskan diri saya selama satu minggu itu untuk diri saya sendiri. Gimana caranya supaya cawan ini berlalu begitu ya. Kan sering orang pakai istilah doanya Tuhan Yesus kalau ada penderitaannya, padahal konteksnya bukan itu. Saya itu manusiawi kalau terjadi dan itu dilakukan. Cuman yang menarik kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di hari-hari terakhir kehidupannya. Tuhan Yesus tahu, gak perlu didiagnosa dokter ya saudara. Tuhan Yesus tahu beberapa hari lagi dia akan menyongsong kematian. Tapi peristiwa di Minggu Palma ini adalah sebuah peristiwa yang sangat berbeda nuansanya. Tidak ada kesetihan, tidak ada ratapan karena sebentar lagi akan mati. Enggak saudara. Kristus masuk ke Yerusalem dikatakan dengan begitu meriah. Sangat berbeda dengan apa yang akan terjadi sepanjang Minggu Suci ini. Apa artinya peristiwa Minggu Palma ini? Apa yang sedang dipertunjukkan oleh Kristus melalui peristiwa di Minggu Palma ini? Dan apa artinya bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini? Terus beberapa pertanyaan inilah yang saya ajak saudara untuk renungkan melalui khutbah kita pada pagi hari ini dengan tema yang diberikan The King is Come. Apa artinya kedatangan Raja itu bagi kita? Peristiwa di Minggu Palma ini atau LAI memberikan judul peristiwa ini adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Adalah peristiwa yang sangat penting. Terus sebabnya kalau saudara baca di empat kitab Injil peristiwa ini dicatat. Tapi secara khusus hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa Minggu Palma ini dari sudut pandang Matius, saudara. Mari saya ajak kita untuk boleh membuka di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Matius 21 ayat yang pertama sampai ke-17 saya mengajak saudara untuk boleh memperhatikan ayat demi ayat sambil saudara mendengarkan alkitab suara yang akan saya putarkan. Saya sengaja memutarkan alkitab suara ini saudara supaya sedikit kita bisa membayangkan nuansa atau suasana yang terjadi di Minggu Palma itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku dan jikalau ada orang menegur kamu katakanlah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sion Lihat Rajamu datang kepadamu yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai seekor keledai beban yang muda Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya Dan ketika ia masuk ke Yerusalem gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata Dan orang banyak itu menyahut Lalu Yesus masuk ke baik Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang berpati dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam baik Allah itu dan mereka disembuhkannya Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah Hosana bagi anak Daud Hati mereka sangat jengkel Lalu mereka berkata kepadanya Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka Aku dengar Belum pernahkah kamu baca Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian Lalu ia meninggalkan mereka Dan pergi keluar kota ke Bethania Dan bermalam di situ Bapak Ibu surah yang terkasih Dilang Tuhan kalau kita perhatikan Ayat demi ayat di pasal 21 ini Bahkan di pasal sebelumnya Kita bisa melihat bahwa Peristiwa yang terjadi di pekan suci ini Bahkan seluruh peristiwa di dunia ini Semuanya terjadi atas rancangan Tuhan Secara khusus kita akan bicara soal peristiwa Dari Minggu Palma sampai pada kebangkitan Kristus Saudara ini tidak terjadi karena kebetulan Kristus disalib di atas keu salib Bukan karena kebetulan Karena beberapa tahun lalu Saudara kira-kira 20an tahun lalu Ada muncul buku yang Menuliskan tentang Injil Judas Iskariot Karena memang ditemukan ada Injil Judas Iskariot Dan di dalam buku itu dikatakan Kalau intinya saudara ya Kalau bukan karena Judas Iskariot menjual Tuhan Yesus Tidak mungkin terjadi penyalipan Saudara kita sebagai orang Kristen Yang belajar firman Tuhan baik-baik Kita tentu tahu Bukan itu Kita tidak bisa melihat Judas Iskariot sebagai pahlawan Kita tidak bisa berkata tanpa Judas Iskariot Maka peristiwa penyalipan itu tidak akan terjadi Tidak saudara Peristiwa penyalipan itu sudah dirancangkan oleh Tuhan Dan bahkan penyiksaan yang dialami oleh Kristus Itu pun sudah dirancangkan oleh Tuhan Saudara di dalam pasal 20 ayat 17 sampai 19 Disitu dikatakan ketika Tuhan Yesus bersama-sama Dengan murid-muridnya sedang akan masuk ke Yerusalem Lalu kemudian Tuhan Yesus membawa 12 muridnya secara khusus Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi Saudara ada banyak orang mengikut dia Nah di dalam momen ini sengaja Tuhan Yesus mengajak 12 muridnya tersendiri dikatakan Dan dia sampaikan Dia katakan begini Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olokan, disesah, dan disalibkan Dan pada hari ketiga ia akan dibangkit Jadi saudara peristiwa yang terjadi itu bukan karena rancangan manusia Bukan karena peran manusia Betul Tuhan memakai mereka Tapi bukan karena inisiatif mereka Bukan karena kebetulan Semuanya ditetapkan oleh Allah Dirancang dan diangkur sedemikian rupa oleh Allah Bahkan termasuk peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem Dia eren semuanya sedemikian rupa Sampai hal-hal yang paling kecil pun saudara Apa yang diatur oleh Kristus? Sedangkan Kristus mengatur sedemikian rupa adegan masuknya ke Yerusalem Satu adegan yang menyatakan kemenangan Dan ini sengaja saudara ya Bukan karena kebetulan tapi sengaja Apa yang Tuhan Yesus atur? Yang pertama dia mengatur waktu Kalau saudara membaca kitab Injil Perjalanan Tuhan Yesus sebelum peristiwa Minggu Palma itu saudara Tuhan Yesus itu seringkali melarang Murid-muridnya untuk mengatakan kepada banyak orang siapa dia Dia selalu bilang jangan sampaikan itu kepada orang lain Jangan memberitahukan itu kepada orang banyak Biarlah itu menjadi pengetahuan murid-muridnya 12 murid itu saja Tapi di dalam peristiwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem Sengaja memang Tuhan mengatur Supaya dia dideklarasikan Identitasnya sebagai Raja, sebagai Mesias Itu dideklarasikan Jadi memang sebelum ini waktunya belum tiba Tapi ketika waktunya tiba saudara Di pasca tahun itu Tuhan Yesus tahu He is the time Yang kedua yang diatur oleh Tuhan adalah orang banyak Betul saudara pada masa itu adalah masa pasca Yang artinya banyak orang dari berbagai daerah Akan datang ke Yerusalem Karena memang itulah tradisinya mereka merayakan pasca Tapi bukan berarti ini juga kebetulan Kebetulan ada orang banyak kok Makanya banyak orang ini Bukan saudara Betul-betul semua itu juga diarrange oleh Tuhan Orang-orang banyak yang ada pada saat itu Yang berteriak Hosana Hosana bagi anak Daud Itu adalah orang-orang yang mengikuti Kristus Sudah mendengar pengajaran Kristus Melihat bagaimana dia melakukan mujizat Dan termasuk mujizat yang paling menggemparkan Mujizat apa saudara? Ketika Lazarus dibangkutkan Orang-orang banyak melihatnya Dan orang-orang banyak milah yang mengikut Kristus kemudian masuk ke kota Yerusalem Mereka berasal dari daerah-daerah lain Bukan orang-orang yang ada di kota itu Karena tadi kita mendengar saudara Waktu Tuhan Yesus masuk Justru orang-orang di kota Yerusalem bingung ini siapa Yang ketiga yang diatur Tuhan mengatur tunggangannya Keledai yang menjadi tunggangan Tuhan Yesus ini sudah disiapkan Kalau saudara perhatikan di ayat pertama sampai ketiga Bagaimana dia mengatur murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai itu Dan bahkan katanya kalau ditanya Jawab aja Tuhan membutuhkan Orang itu pasti akan kasih Semua sudah diarrange oleh Tuhan Dan ketika Tuhan Yesus menunggangi keledai ini Ini adalah sebuah penggenapan saudara dari nubuatan Nabi Zakaria Yang kalau saudara baca ada di Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 Dan dikutip oleh Matius di ayat yang ke-5 dikatakan begini Katakanlah kepada Putri Sion Lihat Raja-Mu datang kepadamu Ya lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Karena pertanyaannya kenapa ya Tuhan Yesus pada waktu itu Memilih untuk naik keledai Bukan jalan kaki Karena biasanya dia pelayanan kemana-mana kan jalan kaki Tapi khusus hari itu Dia siapkan naik keledai Bukan semata-mata hanya karena untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria Tapi karena dia ingin semua orang tahu bahwa dia datang sebagai Raja Sebagai anak Daud yang dijanjikan Mesias yang dinanti-nantikan Dia adalah Raja yang dijanjikan itu bukan hanya sekedar Raja Namun dia adalah Raja yang menang Sebenarnya perhatikan ayat yang ke-8 Di bagian itu dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong rantin-rantin dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan Sebenarnya adegan ini adalah sebuah adegan yang biasa terjadi Ketika rakyat sedang menantikan kepulangan Raja yang menang perang Jadi ketika Tuhan Yesus masuk dan disambut sedemikian rupa Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Kristus itu adalah Raja yang menang Dunia menilai apa yang akan dialami oleh Kristus dalam minggu itu sebagai sebuah kekalahan dan kesengsaraan Namun sesungguhnya ini adalah perjalanan kemenangan Kristus Kekalahan tutup dosa Dan orang-orang yang ada di depannya yang berjalan di depannya itu kemudian berseru di ayat yang ke-9 Hosana bagi anak Daud diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Saudara kata Hosana ini bukanlah sebuah kata yang asing bagi kita bukan Kata Hosana ini saudara adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Yunani Yang tulisannya kalau dibaca saudara Hosana Ini dibacanya seperti kita baca tulisan Indonesia kita Kalau Yunani Tapi kalau Ibrani bacanya kebalik kayak baca bahasa Arab Jadi Hosana ini kata Indonesia kita persis sama dengan ucapan dari bahasa Yunani Hosana Dan kata Hosana di bahasa Yunani ini mengambil dari frasa bahasa Ibrani Hosiana Jadi bacanya kalau Yunani, pelajaran Yunani sebentar saudara ya Seperti kita baca bahasa Indonesia Kalau Ibrani seperti baca bahasa Arab Begitu ya jadi dari sebaliknya Nah saudara kan frasa Hosiana di dalam bahasa Ibrani ini ditemukan di dalam Masmur 118 ayat yang ke-25 Yang berarti selamatkan, tolong Ini adalah sebuah seruan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Seperti saudara kalau mau diilustrasikan Kayak orang yang dia jatuh tergelincir masuk ke jurang Tapi di saat yang kritis dia bisa pegang dahan begitu ya Untuk supaya dia tidak jatuh terprosok makin di dalam Orang yang bertahan dengan ini kan gak cukup lalu selesai Tidak kan ya Dia harus dikatakan selamat ya dia naik lagi ke atas Bukan cuma pegangan sama dahan Di titik itu apa yang akan dilakukan orang ini saudara Tentu dia akan teriak-teriak Tentu tolong bukan Dia menantikan keselamatan itu Dia pengen ada orang datang tolong dia Dan dia akan berteriak Tolong, tolong selamatkan saya, tolong Saudara itu nuansa dari kata atau frasa Hosiana ini Tapi setelah lewat berabad-abad Frasa Hosiana ini tidak lagi menjadi teriakan minta tolong Di dalam kehidupan atau penggunaan sehari-hari orangnya Tapi frasa Hosiana ini atau kalau kita kenal Hosana Itu menjadi sebuah seruan pengharapan dan sukacita Kalau dulu kata ini berarti tolong selamatkan saya Tapi sekarang berubah menjadi keselamatan Keselamatan, keselamatan, keselamatan telah datang Kalau itu ilustrasi tadi orang yang jatuh Dia pegang dahan kemudian dia teriak Tolong, tolong Waktu orang teriak Tolong, tolong Tapi tiba-tiba dia dengar ada suara langkah-langkah Teriakan tolong, tolongnya itu bukan lagi teriakan dengan putus asa Tapi sebuah teriakan yang penuh pengharapan Karena dia tahu pertolongannya saudara Ada sukacita, ada pengharapan Nah ini nuansa dari kata Hosiana Yang di ucapkan dan diteriakan oleh orang banyak Ketika mengiringi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem Ketika mereka berkata Hosana bagi anak Daud Karena mereka melihat Kristus yang di atas keledai itu Adalah Mesias yang dijanjikan itu Dan mereka dengan penuh sukacita dan pengharapan berkata Hosana, keselamatan, keselamatan telah datang Keselamatan ada di sini Karena itu yang terjadi pada hari ini Dan teriakan ini bukan sekedar teriakan satu-dua orang Sangat banyak Kalau kita katakan orang banyak Saya bisa bayangkan Tadi di Alkitab Kuara saya mencoba Mengajak saudara untuk bisa sedikit menyelami Luansanya Orang-orang berteriak-teriak Bukan teriak keputus asaan Tapi teriak sukacita dan pengharapan Lalu kemudian masuk ke sebuah kota Kota yang dengan rutinitasnya Kota Yerusalem pada waktu itu sibuk persiapan pasca Masih-masing sibuk dengan pekerjaannya Maka tidak heran ketika keriuhan ini masuk ke kota itu Dikatakan kota ini menjadi gempar Dan orang-orang mulai bertanya-tanya siapa dia Sebenarnya kata gempar yang digunakan Dalam bagian ini dalam terjemahan bahasa Inggris Itu menggunakan kata stir up Saudara Tahu ya stir up ya Mungkin seperti kalau misalnya kita Bukan kita Saya belum soalnya Seperti mama-mama atau ibu-ibu ya Masak Masak sob Kemudian udah didiemin lama Kan biasanya semuanya turun ke bawah ya Jadi kalau mau diambil lagi Ya kita bilang diaduk dulu Ya kan Diaduk dulu semuanya naik baru diambil Begitu diaduk kan semua endapan yang ada di bawah naik Saudara Terus stir up Nah ini yang terjadi di tengah-tengah kota Yerusalem Ketika Tuhan Yesus masuk hari itu Mereka seperti kayak diaduk dibangunkan Entah dari ketenangan mereka Mereka rutinitas mereka yang selama ini Ya gitu-gitu aja Eh tiba-tiba ada something happen Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Orang-orang di kota itu tidak mengenal Kristus Maka mereka begitu heran dengan apa yang terjadi Bertanya-tanya siapa orang ini Kok bisa masuk dengan kegemparan dan keriuhan Bahkan orang-orang mengatakan dia anak Daud Dan kejadian setelah itu justru lebih mencekankan mereka Setelah tujuan Kristus masuk ke kota Yerusalem pada saat itu sangat jelas Yaitu mendeklarasikan dirinya sebagai raja yang menang Keturunan Daud, mesias yang dinanti-nantikan Yang berkuasa dan mengendalikan segala siswa Itu sebabnya ketika hari itu dia masuk Dan mendeklarasikan diri sebagai raja Maka dia bertindak sebagai raja Dia adalah Allah penguasa yang berdaulat Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke baik Allah Dan dia berkata rumahku Dia tidak berkata baik Allah Tapi dia berkata rumahku Perkataan Tuhan Yesus ini adalah kutipan dari perjanjian lama Di situ dituliskan rumah Allah Tapi ini dikatakan rumahku yang artinya Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada orang banyak di baik Allah itu Dia adalah Allah Dan ini rumahnya Tuhan Yesus mulai menata kembali rumahnya Saya membayangkannya saudara Pasti terjadi chaos pada hari itu di baik Allah Selama ini semuanya tenang-tenang Terjadi jual beli tukar menukar uang Begitu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan kemarahannya Dia memutar balikan meja penukar-penukar uang Memutar balikan bangku-bangku pedagang-pedagang merpati Kalau kita tidak menuliskan, tidak mendeskripsikan bagaimana suasana Tapi saya mula membayangkan saudara ketika meja-meja penukar uang itu dibalikan Mungkin uang berhamburan Orang-orang yang ada di sana mulai mengambil-ngambil uang yang ada Atau mungkin pedagang-pedagang dari hewan-hewan itu mulai menjaga Supaya dagangannya atau hewannya itu tidak lari Merpatinya tidak terbang Pasti terjadi chaos di mana-mana di baik Allah Tapi kemudian di tengah chaos itu Tuhan berkata Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang nyamun Kristus marah karena rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat bagi umat Allah berdoa Menikmati Allah dalam relasi yang intim Justru berubah menjadi tempat umat Allah dirampok habis-habisan Tidak lagi menjadi tempat bagi umat Allah untuk menikmati relasi dengan Allah Ada satu kutipan yang saya ambil dari seorang hamba Tuhan Yang bernama Matthew Maher dan menjadi refleksi bagi saya secara pribadi Sebenarnya dia katakan begini Tidak ada yang mendukakan hati Allah Sebanyak Seseorang atau agama yang menjauhkan orang-orang dari hati Allah Katanya ini membuat saya bertanya kepada diri saya Gereja ini tempat saya melayani Diri saya, hidup yang saya jalani Apakah itu membuat orang semakin ingin dekat dengan Tuhan Atau justru menjauhkan mereka dari Tuhan Sudah kiranya ini juga menjadi bahan refleksi saudara Bukan hanya sebagai raja yang berkuasa dan berdaulat menyatakan kebenaran Kristus juga adalah raja yang berkuasa dan berdaulat menyatakan belas kasihannya Ayat 14 dikatakan Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam baik Allah itu Dan mereka disembuhkan Kristus memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada orang-orang yang datang kepadanya Nah sampai di ayat yang ke-15 sudah ada satu hal yang menarik bagi saya Ayat 15 dikatakan begini Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat muzizat-muzizat yang dibuatnya itu Dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah Hosana bagi anak Daud Hati mereka sangat cinta Apa yang menarik saudara? Kalau saudara perhatikan perikob ininya Jadi di dalam Alkitab itu dibagi Ayat 12 sampai 17 itu ada dalam satu perikob 12 itu tentang Tuhan Yesus membersihkan baik Allah Tapi kalau saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus marah memporak-porandakan kegiatan jual beli yang ada di halaman baik Allah itu Apa reaksi dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Kalau kitab tidak mencatatkan mereka diam Tapi yang menarik di ayat ke-15 ini Justru mereka bereaksi ketika Tuhan Yesus melakukan muzizat dan orang-orang termasuk anak-anak mulai memuji dia dan berkata Hosana bagi anak Daud Kenapa saudara? Karena inilah salah satu ciri orang arogan Orang arogan, orang sombong itu adalah orang-orang yang akan sangat terusik ketika ada orang lain yang dianggap lebih baik dari mereka Bahkan sekalipun itu Tuhan Peristiwa Tuhan Yesus yang dielu-elukan ketika dia masuk ke Yerusalem adalah sebuah peristiwa yang sengaja dirancang oleh Kristus untuk mendeklarasikan identitas dirinya Dia adalah Raja keturunan Daud yang menang Mesias yang dijanjikan Penggenapan nubuat para nabi Dia adalah Raja yang berkuasa dan berdaulat menyatakan kebenaran dan belas kasingan kepada umat Tanya-tanya saudara Apa artinya bagi kita umat ini sekarang? Ada dua hal saudara yang saya ingin kita sama-sama perenungkan Yang pertama, ingatlah bahwa Kristus adalah Raja yang menang Sebenarnya kemenangan Kristus akan kuasa maut dan kutuk dosa Bukan baru terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit Namun itu sudah terjadi Bahkan ditetapkan dari sejak manusia jatuh dalam dosa Sebenarnya boleh perhatikan bagian firman Tuhan dalam kejadian pasal 3 khususnya di ayat yang kelima belas Sudah jelas Tuhan menetapkan kemenangan Kristus atas kuasa maut Kristus menyongsong kematiannya di kayu salib dengan kemenangan Dia masuk ke Yerusalem, tempat di mana dia akan diadili, disiksa Dan di labeli sebagai penjahat paling jahat Dengan kemenangan Oleh sebab itu saudara Dalam mempersiapkan diri mengikuti Jumat Agung Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Bukan lagi kita meratapi dan merasa kasihan kepada Kristus yang menderita, disiksa, dan disalib Melainkan tangisilah dirimu sendiri Saudara seringkali di dalam perayaan Jumat Agung Kita disuguhkan visualisasi atau tontonan dari film-film bagaimana Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, disalibkan Dan saya termasuk orang yang menangis ketika melihat Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Tuhan Yesus tidak butuh tangisan kita Dia tidak butuh dikasihannya Justru kitalah yang harus mengasihani diri kita sendiri Menangisi diri kita Kita yang berdosa seharusnya binasa Kita yang tidak tahu diri Berulang kali berusaha untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita Kita yang merasa dan bertindak seolah tidak membutuhkan Tuhan Bisa mengatur kehidupan kita Kita yang begitu sombong dengan apa yang kita miliki Dan merasa bisa melakukan apa saja Hanya karena kita memiliki harta dan kuasa Kita yang merasa putus asa dan hidup terikat ketakutan dan kekhawatiran kita Seolah Tuhan itu tidak ada Kalaupun ada Kita menganggapnya tidak berkuasa Kita inilah yang seharusnya ditangisi Tuhan tidak memerlukan belas kasihan kita Justru kitalah yang membutuhkan belas kasihan Dia adalah Raja yang menang itu Juru selamat yang memberikan keselamatan bagi kita Hosana bagi anak-anak Yang kedua saudara Bukan hanya kita mengingat dia Kristus Sebagai Raja yang menang Tapi dia juga adalah Kristus yang berkuasa dan berdaulat Saudara Alpisa ada seorang Raja yang dia sangat dikasihi oleh rakyatnya Karena Raja ini di dalam pemerintahnya selalu mengusahakan yang terbaik bagi rakyatnya Sehingga rakyatnya bisa hidup dengan makna Dan setiap pagi saudara ada ritual khusus Raja ini pasti akan keluar ke balkon istananya Menyapa rakyatnya Dan setiap hari pun banyak rakyat yang akan menanti-nantikan Raja Di depan istana untuk mereka bisa menyapa Raja ini Beberapa hari saudara terjadi Raja itu tidak muncul-muncul di balkon istana Rakyat mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan sang Raja Lalu kemudian sampai satu hari Keluarlah satu sosok di balkon istana Tapi ternyata itu bukan sang Raja Yang keluar adalah sekretaris Raja Lalu kemudian sekretaris Raja ini menyampaikan kepada rakyat Kondisi sang Raja Ternyata sang Raja saat itu sedang sakit parah Dia mengalami kelainan di hatinya Dan menurut dokter membutuhkan transplantasi hati Soalnya ketika rakyat-rakyat ini yang sangat mengasihi Raja Mendengar bahwa Raja membutuhkan transplantasi hati Maka mulailah semua rakyat itu berteriak kepada sekretaris negara Sekretaris Raja itu Ambil hatiku, ambil hatiku Semua berteriak begitu saudara Sekretaris ini melihat adegan itu Dia merasa begitu terharu Lalu kemudian dia masuk kembali Dia menyampaikan apa yang terjadi di luar kepada sang Raja Besok harinya saudara Rakyat kembali berkumpul Menanti-nantikan Kabar dari Raja Sambil mereka tetap berteriak Ambil hatiku, ambil hatiku Lalu keluarlah sekretaris Raja itu kembali Dan dia berkata kepada rakyatnya Aku telah menyampaikan kepada Raja Apa yang kalian katakan Dan Raja sangat terharu akan kebaikan kalian dan kasih kalian Namun Sang Raja hanya membutuhkan satu orang Untuk mentransplantasikan hati Oleh sebab itu Mbak Sekretaris mengeluarkan setelah ibu Saya akan melepaskan bulu ini Kepada siapa bulu ini mendarat Maka dialah orang yang akan dipilih untuk memberikan hati Rakyat mulai semakin riu berteriak Ambil hatiku, ambil hatiku Lalu sekretaris itu melepaskan bulu ini Ketika bulu itu mulai melayang-layang Melayang-layang Mulai turun, mulai turun Rakyat itu mulai berteriak semakin kencang Ambil hatiku, ambil hatiku Ketika dia lihat bulu ini Ada di atas yang dia berteriak semakin kencang Ambil hatiku, ambil hatiku Ambil hatiku Saudara Bisa mengatakan di dalam benda-benda Seringkali kita berkikap Seperti yang di dalam benda-benda Apa yang diikapkan oleh mulut kita Membentuk menggambarkan Apa yang dipercaya dalam benda-benda Kita berkata bahwa Kritik berkuasa dan berdaulat Menyatakan kebenaran dan belas kasihan Atas kehidupanku Namun nyatanya kita tidak menindukan diri kita Di bawah kuasa Sang Raja Setelah Kristus yang kita sembah Adalah Raja yang menang Dan saya yakin Kalau ditanya Saudara akan mengaminkan Kita juga mengaminkan Ketika berkata bahwa Kristus itu adalah Raja yang berkuasa Dan berdaulat Saudara pasti akan berkata Amin Dengan begitu kencang Tapi betulkah Di dalam kehidupan kita Sungguh kita percaya Akan kuasa dan kedaulatannya itu Ada di dalam kehidupan kita Kalau iya Maka seharusnya kita tidak lagi hidup Terikat dalam dosa-dosa kita Hanya karena kita berpikir Mustahil bagi saya Untuk terlepas dari dosa ini Saudara memang benar Kita tidak punya kuasa untuk melepaskan diri Namun kita memiliki Kristus yang berkuasa dan berdaulat Dia sanggup melepaskan diri Tapi kalau sampai hari ini Saudara masih bergumul dengan satu dosa tertentu Dan saudara berkata Saya tidak bisa lepaskan Saya tidak bisa Pertanyaannya bukan lagi tentang Saya bisa atau tidak bisa Pertanyaannya adalah Saya sebenarnya mau atau tidak Mau melepaskan dosa itu Karena sesungguhnya kuasa Yang membuat kita bisa melepaskan dosa itu Adalah kuasa Tuhan Dan kita punya Tuhan itu Tuhan yang sudah menang Atas kuasa maut dan kutub dosa Sebenarnya kata orang Kalau mau survive dan mendapatkan keuntungan di dunia bisnis Maka mau gak mau Kita harus ikut cara dunia Cara yang tidak sejalan dengan kehandak Tuhan Orang bahkan bilang Kalau kamu lurus-lurus aja Ikut Tuhan Gak mungkin kamu bisa cuan Karena bukankah secara tidak langsung Sebenarnya kita sedang menyatakan Bahwa kuasa Allah itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan kuasa dunia ini Makanya kenapa Kalau mau dapat cuan harus ikut caranya dunia Tuhan itu gak bisa nolong kita Benarkah? Bukankah Allah berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita Saya dengar baik-baik yang saya katakan Kalau kekayaan dan kuasa Adalah hal yang terbaik untuk memproses kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Maka Allah pasti memberikan kepadamu Kalau itu bukan hal yang terbaik untuk memproses kita menjadi semakin serupa Kristus Terima kasih Bukan cara dunia untuk mendapatkannya Bukankah secara tidak langsung Kita ini sedang berkata kepada anak-anak kita Nak Tuhan itu gak penting Yang penting adalah kamu jadi anak yang pintar dan sukses Saudara kalau hidup ini hanya berhenti di dunia ini saja Maka engkau gak butuh Tuhan Tapi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk Dengan jiwa yang abadi itu Yang setelah kematian Akan ada kehidupan lain yang menantikan kita Sama untuk anak-anak kita Kalau dari sejak kecil kita bilang sama mereka Dengan tingkah laku hidup kita Perkataan kita telah dan kita bahwa Tuhan itu gak penting Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak seperti apa Ketika kita menghadapi pergumulan kesehatan relasi atau lainnya Apakah kita tetap percaya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat Atau kita mulai putus asa Setelah terkadang Tuhan mengizinkan kita bergumul untuk waktu yang cukup panjang Namun bukan berarti dia tidak lagi berkuasa berdaulat menyatakan belas kasihannya kepada kita Mungkin Dia sedang ingin mengajarkan kita untuk percaya dan bergantung 100% kepadanya Minggu ini kita merayakan Pekan Suci Mengingat kembali karya keselamatan yang digenapi oleh Kristus Ingatlah dia adalah Raja yang menang Yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan umatnya Ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita Menjadi milik kita Itu sudah lebih dari cukup Mari kita berdoa Sudah yang terkasih di dalam Tuhan saat ini Mari ambillah waktu secara pribadi di hadapan Tuhan Dan berdoa Bukan berdoa Bahasa basi Tapi betul-betul di hadapan Tuhan Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan Kalau tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan Maka Utarakan semuanya kepadanya Bahkan termasuk keraguanmu kepadanya Dan kemudian mohonlah belas kasihannya Pertolongannya Supaya kita betul-betul bisa hidup percaya 100% kepada dia Raja yang menang Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita Terima kasih Tuhan hamba serahkan seluruh anak-anakmu ke dalam tanganmu Engkau mendengar seruan hati mereka Tapi biarlah seruan itu Tidak terus menjadi seruan putus asa Tapi justru menjadi sebuah seruan penuh pengharapan dan sukacita Karena anak-anakmu tahu Bahwa mereka memiliki engkau Sebagai Allah mereka Memiliki Kristus yang adalah Raja yang menang Memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan mereka Sehingga tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam kehidupan mereka di luar kendali Tuhan Dan tanpa maksud baik Tuhan Tidak ada Tuhan tolong dan sertai setiap anak-anakmu di dalam pergumulan mereka masing-masing Jika ada saat ini Jika ada saat ini mereka mengalami titik di mana mereka mulai putus asa Tidak ada saat ini untuk mengalami titik di luar kendali Tuhan Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka Engkau yang boleh mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk boleh menolong mereka Jika ada di antara anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul dengan dosa di dalam hati mereka Entahkah dosa-dosa yang tersembunyi dari penglihatan manusia Atau dosa-dosa yang tampak di dalam tindakan-tindakan sehari-hari mereka Tuhan ingatkan mereka Kau engkau adalah raja Yang sudah menang atas puasa maut dan kutuk dosa Kau sebab itu mereka mampu dengan puasa Tuhan untuk melepaskan dosa-dosa itu Tuhan tolong anak-anakmu Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan Allah yang menolong, menyertai, dan memberkati Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa Amin